Halo warga digital terima sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara untuk mempercepat voting di Windows 11 biasanya kadang Windows 11 kalian ketika voting itu lama masuknya jadi masuk ke desktopnya itu lama nah terus caranya gimana secara langsung saja ke caranya pertama silakan kalian bak kontrol panel dengan cara klik menu search kemudian kalian tulis saja di menu search ini kontrol panel nah disini ada kontrol panel nah kemudian silakan kalian ubah VUB nya menjadi large nah jika sudah diubah silakan kita pilih ini power option nah di power option ini silakan kita pilih just what the power button do nah kemudian silakan kita pilih ini change setting nah kemudian pastikan ini tercentang ya turn on fast startup recommended ini tercentang karena jika tidak tercentang maka laptop kalian ketika voting itu akan lama jadi pastikan ini tercentang kemudian kita klik save tank nah jika sudah silakan kita lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silakan kita pilih ini create a power plan nah kemudian kita ubah menjadi high performance kemudian kita klik next dan kemudian jika muncul seperti ini kita klik next jika sudah silakan kita lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silakan kita buka msconfig caranya klik kanan logo Windows kemudian kita pilih run nah tulis saja di sini msconfig kemudian kita pilih Oke nah jika sudah muncul seperti ini kita pilih menu service nah di sini silakan kalian matikan aplikasi-aplikasi eksternal ingat aplikasi-aplikasi internal seperti AMD Intel Nvidia Microsoft dan aplikasi-aplikasi sound seperti doblee atau lain sebagainya itu jangan dimatikan aplikasi-aplikasi bawaan laptopnya seperti misalkan ada aplikasi HP Lenovo DL Acer dan lain sebagainya itu jangan dimatikan jadi tolong matikan aplikasi-aplikasi eksternal saja jangan yang internal kalau Google Chrome gimana Kak kalian matikan juga nggak papa jadi cara mematikannya tinggal kalian hapus centangnya saja seperti ini misalkan nah jika sudah silakan kalian klik apply dan lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silakan kalian pilih startup Nah di startup ini silakan kita pilih open tax manager nah kemudian silakan kalian matikan aplikasi-aplikasi yang menurut kalian tidak penting khususnya aplikasi eksternal jadi aplikasi seperti Windows security terus Mada atau antivirus Intel HP Cortana ini jangan dimatikan nah disini saya mau matikan Cortana karena menurut saya karena Cortana tidak penting tapi kalau kalian ingin menyalakan juga tidak apa-apa jadi ini fleksibel aja jadi ingat ya matikan aplikasi-aplikasi yang menurut kalian tidak penting khususnya aplikasi eksternal Nah cara mematikannya silakan kita misalkan ini ya saya enable dulu Nah cara mematikannya silakan kalian klik kanan kemudian kalian klik disable nah disini akan berubah menjadi disable kemudian silakan kalian close nah jika sudah silakan kalian klik Oke dan silakan kalian restart laptop kalian dan merasakan perbedaannya nah jangan terbantu dengan video ini membuat tombol like dan subscribe karena dengan like subscribe maka channel ini akan semangat berkembang dan kalian akan terus terbantu tanpa ribut dengan video-video selanjutnya dan jika kalian itu masih menemukan kendala silakan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Hai selamat menikmati